Pesawat Boeing 737 itu jatuh di daerah pedesaan dekat kota Wuzhou di wilayah Guangxi. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai korban jiwa dalam kecelakaan itu. Video jatuhnya pesawat ramai beredar di media sosial tetapi belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Yu Danugraha menyebut pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KJRI Guangzhou masih berusaha mencari informasi penumpang pesawat. Sementara pesawat tersebut terbang dari Kunming menuju Guangzhou dan berangkat pukul 13.11 waktu setempat. Pelacakan penerbangan berakhir pada pukul 14.22 waktu setempat pada ketinggian 3.225 kaki dan dengan kecepatan 376 knot. Pesawat itu seharusnya sudah mendarat pada pukul 15.05 waktu setempat.